Kita mengirim informasi pertama, Saudara Palang Merah Indonesia, kantor Banda Aceh yang berada di Lampineng, saat ini sedang mengalami krisis darah. Akibat kekurangan stok darah, PMI Banda Aceh saat ini sulit memenuhi kebutuhan pasien yang berada di rumah sakit. Fenomena kekurangan stok darah di awal tahun sudah dialami oleh Palang Merah Indonesia, Banda Aceh dari dua tahun yang lalu, sehingga stok darah tidak mampu dipenuhi untuk sejumlah kebutuhan pasien di rumah sakit. Dari beberapa golongan darah seperti A, B, dan O, hanya golongan O yang tersedia kurang dari 10 kantong dan hanya untuk keperluan darah tombosit, sedangkan yang lain saat ini kosong di rumah sakit. Saat ini pengumpulan stok darah di PMI Banda Aceh paling banyak terkumpul, yaitu dilakukan dengan cara jemput bola dengan menggunakan bus PMI dan mendatangi tempat-tempat umum untuk mempermudah masyarakat mendonorkan darah. Golongan darah O, setahu saya saat ini kita hanya mempunyai untuk stok trombosit. Itu hanya sekitar 5 hingga 10 kantong. Sedangkan untuk stok darah yang lain, untuk darah PRC, WB, untuk golongan darah A, B, AB itu boleh saya bilang kosong. Masyarakat dihimbau untuk mendonorkan darah ke PMI terdekat, selain darah yang didonorkan bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan, pendonor darah juga memiliki manfaat tersendiri bagi si pendonor untuk kesehatan tubuh. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh